In more than 15 years, Humanity First Indonesia has grown rapidly and transformed into an organization that is consistent in serving humanity. Therefore, Humanity First needs a proper office as a headquarter for their activities and development. The new office is located in Grugol, West Joharta, Indonesia, and was inaugurated on Saturday, October 23, 2021. The inauguration was attended by national figures, activists, and academics, including Zuhairi Misrawi, Indonesian ambassador to Tunisia, Kiai Haji Taslim Sahlan, Chairman of the Religious Harmony Forum in Central Java, Setiawan Budi, Pelita Coordinator, Gabby Adeline, from the Catholic Students Association of the Republic of Indonesia, Maria Francisca Octavia, from Diponegoro University, Noha Pustaba Mahfuz, Chairman of GMA FKUB, and representative of the Student Executive Board throughout Indonesia. This new office has two floors with an area of 82 square meters. The first floor is equipped with a meeting room and co-working space which is conceptualized as a gathering place for anyone from any circle wants to have a meeting. For this reason, this office was named Humanity First Indonesia Joint Home. Di tahun 2020 akhir, kurang lebih di bulan September, kami HF memulai pembangunan atau renovasi ya, tepatnya perpustakaan ini menjadi kantor HF. Dan saya ditunjuk juga sebagai ketua panitia pembangunannya. Untuk jangka waktu pembangunan kantor HF ini kurang lebihnya ada 8 bulan dibagi menjadi 2 tahap. Kita berdiskusi dan akhirnya menemukan sebuah nama yang kita sebut adalah Rumah Bersama Kemanusiaan Humanity First Indonesia. Ya, di kantor ini kami menyediakan sebuah tempat di bawah di lantai 1 untuk kepada teman-teman, untuk siapa saja yang otomatis punya kebersamaan dalam kemanusiaan. Jadi ya semangatnya adalah semangat kebersamaan dalam kemanusiaan dengan siapapun saja yang punya platform atau landasan yang sama. Selamat kepada Humanity First Indonesia atas persembahan kantor. Mudah-mudahan ini memotivasi seluruh kru, tim untuk bekerja lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk Indonesia yang manusiawi, menghargat, membantu mereka yang lemah, membantu mereka yang terdampak dari bencana-bencana, dan menjadi obor pencerah bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya turut mengucapkan selamat atas Grand Opening Kantor Pusat Humanity First Indonesia di Jakarta. Ini sungguh menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Kepada saudara-saudaraku aktivis Humanity First di seluruh Indonesia, mari terus kita kuatkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terhadap kemanusiaan, apakah itu soal terkait dengan bencana alam, atau mungkin terkait dengan hal-hal yang kurang beruntung bagi saudara-saudara kita di manapun. Sahabat HF, saya harap paling terdepan, dan tentu saya sendiri sebagai pribadi juga sangat senang ketika ikut langsung bersama-sama dengan relawan Humanity First di seluruh Indonesia. Ya harapan dan pesan saya sih untuk peluru relawan, ya bisa menjadi sebuah kebanggaan bahwa akhirnya Humanity First di Indonesia punya kantor sendiri, dan kepada relawan di mana saja, ini rumah kalian, silahkan datang. Ya target yang ajang kepanjang adalah kita akan mengembangkan kemanusiaan ya, kepada siapa saja, jadi sekarang harus mencari diri mendekati pihak-pihak mana saja yang punya ladasan dalam kemanusiaan. Pada 30 Oktober dan 31 tahun 2021, Humanity First Indonesia's News Office di gunakan sebagai tempat untuk menerima perjalanan Humanity First International 2021, sebuah event virtual yang menerima oleh administrator Humanity First dan pelajar di seluruh dunia. Tentu 21 pemimpin dan pelajar dari Humanity First Indonesia menerima kepercayaan ini dari Jakarta, sehingga yang lain menerima dari region-region yang berkaitan. Untuk dua hari dan satu malam, Humanity First Indonesia menerima kepercayaan entusiasma, inspirasi, dan kemungkinan untuk menerima perjalanan direk dari Hazrat Khalifatul Masyid Al-Hamis. May Allah be his helper. MTA Indonesia Studio, reported from Jakarta, Indonesia.